Hai Halo teman-teman Hai pada video kali ini saya mau berbagi atau sharing mengenai bagaimana caranya kita lepas LCD pada layar laptop delvosto tipe 3458 seperti yang terlihat saat ini ada laptopnya laptop ini sudah rusak ya tapi saya akan ambil LCD nya untuk nanti kalau misalnya ini ada laptop lain dengan tipe yang sama yang sedihnya rusak untuk diganti dengan LCD dari laptop Hai Oke teman-teman kita akan langsung lepas saja jadi laptop ini pada bagian layarnya tidak ada baut yang mengikat Hai teman-teman bisa lihat dan saya akan mempergunakan sebuah alat untuk mencengkelnya alatnya seperti ini ini saya gunakan ini karena ini memiliki ujung yang tipis sehingga bisa masuk ke sela-sela layar disini caranya gimana caranya kita cengkel pelan-pelan pada bagian samping layarnya ini Hai Oke sampai terdengar bunyi seperti itu cek cek gitu ya hai 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 apabila mencengkel seperti ini eh tetap harus hati-hati juga karena kalau misalnya alat yang kita gunakan terlalu tebel lihat ya nanti nggak bisa masuk ke sela-sela yang ada di sini kita comkel terus di bagian bagiannya masih belum terbuka ini bagian kita akan coba seperti ini kemudian di bagian samping kiri kemudian samping kiri kita congkel harus perlahan-lahan supaya tidak ada yang patah misalnya ada bagian interest kita bantu lagi dengan alat bagian atasnya sudah terbuka tinggal bagian bawahnya nih teman-teman kita coba lagi bagian bawahnya juga kita coba seperti tadi kita coba seperti tadi baksudnya sudah terlepas saya bisa melihat LCD dari laptop ini LCD ini diikat oleh 1, 2, 3, 4 buah baut saya akan menggunakan obeng untuk membukanya untuk laptop DelphoStro tipe 3458 ini ada 4 buah baut yang harus kita lepas yaitu di sini 1, kemudian di sebelah kanan atas 2, 3, 4 kita lepas menggunakan obeng plus untuk melihat laptop saya menggunakan obeng. saya gunakan obeng. pemmek telah mencari yang tercih saya lepaskan di video ini memiliki barang untuk sesuai telah menambah bagian lai kuburit Oke yang segini udah berhasil kita lepas kemudian kita lepas pin kabel data yang ada di belakangnya di tambahan sudah tujuannya kita lepas dulu kemudian kita buka dulu ini ada kongsian ya teman-teman ya kongsiannya kita buka dulu kemudian kita tarik ini ada LCD nya ini kita sudah berhasil melepas LCD dari ini kita sudah berhasil melepas LCD dari laptop Delphostro nya ini kalau masih bagus kita bisa gunakan pada laptop dengan tipe yang sama kalau misalnya ada laptop yang rusak demikian teman-teman cara melepas layar LCD pada laptop Delphostro mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video-video yang lainnya